Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama saya di tutorial channel GH Saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat semua yang sudah support dan subscribe channel ini Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi cara membuka blokir atau blacklist jaringan wifi in the home dengan router fiberhome Bagi sobat-sobat semua yang ingin tahu bagaimana caranya Silakan sobat-sobat tonton dan simak video ini hingga selesai dan jangan di skip supaya sobat-sobat benar-benar paham Oke, saya ucapkan selamat menonton Sebelum saya login ke pengaturan wifi in the home, saya akan perlihatkan kepada sobat semua Jaringan wifi handphone yang saya gunakan saat ini sudah saya blokir terlebih dahulu dari jaringan wifi in the home Nah, kita coba cek terlebih dahulu dengan cara kita akses ke internet Apakah sudah benar-benar terblokir? Oke, saya akan coba akses ke YouTube Nah, ini dia, ternyata saya tidak bisa membuka YouTube Padahal keterangan status wifi terhubung Tapi, apabila jaringan handphone terblokir atau blacklist Maka tidak dapat mengakses internet Meskipun status wifi-nya terhubung Nah, seperti ini ya teman-teman Apabila wifi kita terblokir Meskipun jaringan wifi di bagian pojok atas itu terhubung Tapi tetap kita tidak bisa mengakses internetnya Nah, saya akan coba lagi mengakses ke Google Oke, saya akan mengakses ke Google Akan saya klik di telusuri Saya akan klik lagi YouTube dashboard Untuk mengakses YouTube Studio Oke Oke, teman-teman Ternyata saya tidak bisa mengakses YouTube Studio Nah, ini salah satu bukti bahwa wifi saya betul-betul terblokir ya teman-teman Nah, bagaimana cara membuka blokirannya Oke, langkah pertama Pastikan handphone teman-teman sobat sekalian terhubung ke wifi in the home Atau router Kemudian kita masuk Mengakses pencarian wifi in the home Nah, saya akan mengakses wifi in the home melalui Google Chrome Nah, setelah itu kita ketikan saja di kolom pencarian Ivy in the home nya 192.168.1.1 Nah, itu Ivy in the home nya ya sobat Oke, kita klik pencarian Nah, setelah kita mengklik pencarian Maka kita akan ditampilkan ke tampilan yang seperti ini Saya akan memasukkan username admin Dan password username nya Nah, untuk membuka blokiran atau memblokir Jaringan wifi kita harus menggunakan username admin Karena kita akan merubahnya Dan memblokir atau membuka blokiran itu Menggunakan menu security Nah, sementara di username user itu tidak terdapat menu security Nah, menu security ini terdapat hanya di menu username admin Nah, seperti ini tampilannya sobat sekalian Di sini menu nya lebih lengkap Yaitu status, network, security, aplikasi, dan management Sementara username user itu hanya ada tiga Nah, oke kita klik saja menu security nya Untuk membuka blokir atau blacklist wifi kita Nah, setelah kita mengklik security Menu security lalu geser ke bagian sebelah kiri Di sana di kolom sebelah kiri ada MAC filtering MAC filtering Nah, teman-teman klik saja MAC filtering tersebut Setelah kita mengklik MAC filtering Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Nah, di kolom MAC filtering enable Enable itu artinya terputus Nah, di sini statusnya enable Berarti jaringan wifi saya terputus Untuk membuka blokir atau blacklist nya Pindahkan status enable ke disable Disable artinya terhubung Klik saja lingkaran disable Oke, kita pindahkan dari enable ke disable Nah, setelah kita pindahkan ke disable Lalu klik apply Jangan lupa klik apply ya teman-teman Saya tekankan klik apply Nah, setelah itu kita ke kolom MAC address filtering table Nah, di sini di kolom bagian bawah itu pun enable Keterangannya enable Lalu kita klik saja kolom yang ada tulisan enable Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah, kita klik lagi disable Terhubung Nah, sekali lagi sama teman-teman Teman-teman saya ingatkan sekali lagi Setelah kita mengklik disable Jangan lupa klik apply Jangan lupa klik apply nya Nah, dengan kita telah memindahkan semuanya Dari enable ke disable Lalu kita mengklik apply Berarti jaringan wifi kita sudah terbebas dari blokir atau blacklist Nah, seperti itu ya teman-teman Sekarang saya akan keluar dari pengaturan wifi indihome nya Untuk memastikan apakah wifi saya sudah benar-benar terbuka blokirnya atau belum Kita akan coba mengakses internet Oke, kita keluar terlebih dahulu Nah, saya akan mencoba mengakses internet Saya akan mengakses Google ya Oke, akan saya klik lagi di telusuri Oke Nah, saya akan coba mengakses YouTube dashboard Saya coba untuk masuk ke social blade Nah, ini dia Saya klik social blade ya Sudah bisa mengakses ya sobat sekalian Sobat sekalian bisa lihat di sini Saya sudah bisa mengakses internet kembali Berarti blokirannya berhasil saya buka Sekarang saya akan coba lagi mengakses YouTube Oke Kita coba untuk mengakses YouTube Nah, ini dia sobat Sudah bisa saya mengakses YouTube ya Coba kita cari salah satu video Lalu kita putar atau play videonya Untuk memastikan bahwa jaringan wifi Benar-benar sudah terbuka dari blokirannya Nah, itu dia ya sobat sekalian Sudah bisa memutar video di YouTube Nah, sudah bisa mengakses seperti ini ya Teman-teman Ini artinya blokirannya sudah terbuka atau bebas Nah, mudah sekali bukan Untuk membuka blokirannya Nah, begitulah cara membuka blokir atau blacklist Wifi Indihome router Fiber Home Semoga bisa dipahami Jika ada yang kurang jelas Silahkan sobat tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini Sampai akhir dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya